Kecelakaan maut terjadi di Meksiko Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Sebuah bas yang membawa puluhan penumpang migran jatuh di tikungan jalan raya pegunungan Oasaka, Cuaknopalan. Dilansir dari CNN, sebagian besar penumpang migran yang ada dalam bas tersebut berasal dari Venezuela dan Haiti. Setidaknya, 18 orang tewas dan 29 lainnya terluka akibat kecelakaan bas tersebut. Identifikasi korban kecelakaan bas, Institut Migrasi Nasional Meksiko, INM, dalam sebuah pernyataan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan identifikasi korban kecelakaan. Perincian korban tewas di antaranya yakni 11 orang laki-laki, 2 perempuan, dan 3 anak di bawah umur. Sedangkan untuk 28 korban yang terluka berasal dari Venezuela dan 1 orang dari Peru. Korban luka, yang kondisinya belum diketahui dibawa ke rumah sakit setempat di negara bagian tetangga Puebla yang bertetangga dengan Oasaka. Badan Perlindungan Sipil mengatakan, bas tersebut membawa sekitar 55 penumpang migran saat hendak melakukan perjalanan di jalan raya di negara bagian Oasaka, Meksiko Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!